Mabes Polri merilis tentang kejadian itu baik menyangkut masalah tersangka maupun motif tapi itu didahului dengan setiap menyebabkan. Dan itu menambah kegaduhan sebenarnya, bukan kegaduhan, isu semakin liar. Sementara kita menginginkan bahwa proses ini betul-betul dilakukan oleh pihak Mabes Polri dengan dibentuknya tim, tim khusus tentunya. Itu betul-betul bisa membongkar apa sesungguhnya yang terjadi di rumah Kadip Propam ini. Tapi terkadang Pak Mahfud mengeluarkan suatu statement mendahului, mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Sehingga itu menambah isu di luar sebelum ada rilis yang disampaikan oleh Mabes. Dan ini menambah kegaduhan Pak Mahfud. Nah sementara kita sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi. Kan begitu. Oke lah kita sepakat apa yang bisa, apa namanya hal-hal yang disampaikan oleh Mabes Polri terbukti adanya. Tapi itu kan mendahului proses. Dan itu saja bisa mempengaruhi. Ya kata Pak Mahfud tadi ada fisikohirarki. Dalam posisi Pak Mahfud sebagai mengkopol hulkam. Tentunya ketika mengeluarkan suatu statement, mengeluarkan suatu komentar dan sebagainya. Itu bisa jadi potokan, bisa jadi rujukan. Ya kan begitu Pak. Nah kita sih berharap posisi Pak Mahfud. Sebagai ketua LPSK dalam konteks melakukan pengawasan, eh kompolnas. Sebagai kompolnas, ex officio. Ex officio sebagai mengkopol hulkam. Tentunya memberikan rekomendasi. Kalau ada yang salah dalam proses penyidikan, itu disampaikan kepada pihak Mabes. Kan begitu. Sebenarnya logiknya seperti itu. Tidak diumbar ke publik, menurut saya. Tidak diumbar ke publik, sehingga itu memunculkan isu-isu semakin liar dan sebagainya. Bahkan ya di pelintir kiri-kanan dan sebagainya. Kan begitu Pak Mahfud. Ini pendapat saya Pak Mahfud ya. Nah saya, oke ini proses sementara berjalan. Tim juga sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri dan melibatkan pihak eksternal. Tentunya kita juga menghindari kegaduhan yang sangat menyita perhatian kita selama sebulan ini. Ya Pak Mahfud, tentunya kita mempercayai pihak Mabes Polri dalam melakukan membongkar apa yang terjadi terkait kasus ini. Dan saya kira motif yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, lalu kemudian juga beberapa statement sebelum pihak Mabes Polri menyampaikan rilis yang sebenarnya terkait menyangkut masalah kasus pembunuhan ini, sedapat mungkin itu bisa kita menahan diri. Kita serahkan ke pihak Mabes Polri, apalagi tim yang sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri, saya kira juga orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan bisa saja ini terjadi Pak Mahfud. Seperti Pak Mahfud katakan bahwa ada bintang tinggi akan mengundurkan diri, kan begitu. Nah ini juga bisa secara fisikologis dilarinya ke apa namanya, katakanlah ke TB1, saya kena akan dengan kegamangannya begitu, kan itu memunculkan isu-isu di luar juga, ini saya kena akan di dalam tidak kompak, ya ada sesuatu hal. Padahal itu kita tidak inginkan Pak, ya. Dalam suatu organisasi, apalagi namanya institusi kepolisian yang begitu besar, kita meminginkan betul-betul terjadi suatu sinergitas yang baik, supaya kasus ini betul-betul ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan begitu. Tidak semua persoalan diumbar ke publik lalu kemudian mendahului pihak penyidik terhadap proses penanganan kasus ini. Saya kira itu Pak Mahfud, terima kasih. Silahkan Pak Mahfud. Terima kasih Bapak Serifuddin Suding. Sebenarnya ini bukan satu bulan Pak, udah hampir dua bulan nih ribut. Kita tengah malam buka TV sampai tadi malam masih soal ini juga. Tadi pagi juga, nanti sore juga lagi. Apalagi ini ada sidang DPR, rame lagi nanti. Jadi udah hampir dua bulan nih, bukan satu bulan. Nah soal statement, Pak saya tidak pernah masuk ke projustisia. Tidak pernah. Sampai sekarang. Saya sudah yang projustisia, saya bilang arahnya ke situ. Termasuk yang tadi sudah saya klarifikasi ke Pak Habibur Rahman ketika saya. Kenapa saya ngomumkan dulu? Enggak, saya bilang begitu. Dan memang Kapolrinya yang mengklarifikasi besoknya kan waktu ngomumkan Sabu itu. Bahwa, iya betul, kemarin sudah empat. Nah sekarang diumumkan semua. Saya juga tidak mengumumkan namanya. Dia kemudian mengumumkan namanya. Saya juga bilang sudah. Sudah empat. Tapi oke Pak, bagus itu. Cuma begini Pak. Iya Pak Bapak, tidak mengumumkan namanya. Tapi menyampaikan bahwa akan ada tersangka baru. Itu kan mendahului Pak. Iya kan begitu. Enggak, malah. Kira-kira itu sudah masuk dalam proses justisia. Bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh pihak-pihak. Bagus, kasih kita juga dong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.